Intro Selamat pagi bimbersabadai pemutusan hubungan kerja atau PHK terus menghantam Indonesia Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Sepanjang Januari hingga Juni tahun ini lebih dari 101 ribu pekerja terkena PHK Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia memperkirakan fenomena PHK masal Masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun ini Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia juga mengatakan bahwa salah satu penyebab badai PHK Adalah peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 8 tahun 2024 yang merelaksasi impor Kondisi itu jelas sangat ironis mengingat tenaga kerja merupakan salah satu faktor penggerak ekonomi Pemerintah tidak boleh menutup mata atas fakta lonjakan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan Mengingat 2030 nanti Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi Perlu segera dicarikan solusi agar tidak menimbulkan masalah yang ujung-ujungnya mengguncang stabilitas politik maupun ekonomi Inilah editorial media Indonesia Sabtu 3 Agustus 2024 dengan tema segera atasi badai PHK Bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi nanti Namun pagi ini kita akan memperkenalkan dulu Sudah hadir bersama saya Anggota di Redaksi Media Group Jaka Budi Santos Mas Jaka selamat pagi Selamat pagi Iqbal Ini mungkin saya agak kaget dengan angkanya jadi agak setambul tadi Namun sebelum kita membasuhkan OPHK ini Mas Jaka yang angkanya cukup mengejutkan Paling tidak ada sedikit optimisme ya dari Olimpiada Paris Ada beberapa cabang ternyata yang kita masih bisa berharap Mas Jaka Ya sebenarnya kan selama ini kalau di Olimpiada atau di event-event multi-event yang besar Seperti ASEAN GIM dan Olimpiada Bulu tangkis itu kan sandaran utama Yang kita perhatinkan kok sepertinya ada Bukan ada peluang ya Kita khawatirkan kita akan mengulang cerita kelam waktu di Olimpiada 2012 London Kita tidak dapat satu pun mendali Mudah-mudahan itu tidak terjadi Dan satu-satunya tumbuhan yang masih tersisa kan ada di tangan Gregoria Mariska Ranjung Yang dia lolos ke perempat final untuk Tunggah Putri Dan sayangnya dia akan menghadapi lawan yang tidak mudah Dari Thailand Jadi kalau kemudian nanti benar-benar tidak mendapatkan mendali dari puluh tangkis Ini membuktikan bahwa cerita pindah puluh tangkis di multi-event semakin hilang Kalau kita lihat sebelumnya di ASEAN GIM 2022 Untuk pertama kalinya kita juga tidak mendapatkan mendali dari puluh tangkis Jadi ini sebuah warning yang luar biasa bagi BBSI khususnya untuk betul-betul bangkit Untuk menjadikan puluh tangkis itu menjadi andalan utama Indonesia Tetapi kita juga masih bisa berharap di Olimpiade kali ini dari cabang-cabang lain kan Masih ada di angkat besi Kemudian juga yang berpeluang itu kan di panjat tebing untuk nomor speed Karena track record atlet kita, panjat tebing di level dunia bagus ya Mas Jawa Jadi kita berharap Gregoria juga tetap terus melaju Dan akhirnya membawa pulang mendali Sehingga kita untuk puluh tangkis, buka puluh tangkis bisa terselamatkan Untuk angkat besi juga kita masih berangkap Karena tradisi mendali dari angkat besi itu juga selalu terjadi di Olimpiade kan Dan untuk panjat tebing ini kan kali pertama kita bisa tampil Karena di Olimpiade sebelumnya kan tidak ada nomor speed Sementara kita yang bisa tampil itu di nomor speed Jadi mudah-mudahan kita tetap dapat mendali di Olimpiade Dan mudah-mudahan juga lagu Indonesia Raya, Pendera Merah Putih bisa berkibar di podium Olimpiade Dan mudah-mudahan juga konflik di Timur Tengah ini tidak semakin panas Itu memang tidak terhindarkan ya Mas Jaka ya Tapi di sisi lain ada pernyataan dari Iran Siap membalaskan kematian Ismail Haniah dalam ini pejabat politik dari Hamas Jadi akan seperti apa nanti ke depannya Mas? Ya kan Anda kekhawatiran pembunuhan terhadap Ismail Haniah di Iran Itu akan bisa memantik balasnya dari Iran Ya Iran tentu tidak ingin mereka betul-betul dipecundangi kan Ketika seorang tokoh sebesar Ismail Haniah bisa dibunuh di Iran Ketika dia menghadiri upacara kenegaraan ketika dia menjadi tamu BVIP Tetapi bisa dibunuh yang diduga dilakukan oleh Israel Itu kan menampar muka Iran Dan tentu saja Iran akan membalas penghinaan ini dengan Ya kalau kita lihat perkembangan berita terakhir itu kan Pemimpin tertinggi Iran alihama ini kan sudah menginstruksikan Dikabarkan sudah menginstruksikan untuk melakukan serangan balasan Dan ini kita kebedakan akan terjadi perang terbuka Tidak hanya antara Israel dengan Hamas Tidak hanya Israel dengan Hezbollah Yang selama ini menjadi proaksinya Iran Tetapi dengan Iran langsung Dan kalau ini yang terjadi Situasi di Tumur Tengah akan semakin memanas Dan ini pasti akan mempengaruhi dampak Akan berdampak buruk terhadap perekonomian dunia Terhadap perpolitikan dunia Dan ini yang kita harapkan tidak terjadi Yang berdampak buruk itu juga gula ya mas ya Garam dan juga kandungan lain Ini kalau melihat angkanya cukup mengejutkan Angka diabetes Itu bahkan juga anak-anak ternyata semakin banyak yang ngecuci darah Gagal ginjal itu anak-anak ya Jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan angka ini? Ya ini kan sudah ada keputusan dari pemerintah ini Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang 17 2023 Tentang kesehatan Ini kan salah satunya kan ada Tidak akan pembatasan minuman berpemanis dalam kemasan Jadi kan selama ini kan minuman berpemanis dalam kemasan yang kandar gulanya itu begitu tinggi Itu kan terlalu bebas dikonsumsi oleh Dan harganya murah kan Dan ini kan salah satunya akan dikenai cukai Sehingga nanti mungkin harganya juga tidak akan semua sekarang Dan orang akan berpikir ulang untuk dengan mudahnya meminum minuman jenis ini Kenapa ini harus segera mas ya kan? Ya karena situasi di negara kita terhadap dampak minuman berpemanis ini kan sudah sangat mengkhawatirkan Dan kalau kita lihat dari tingkat konsumsinya itu kan ada kenaikan yang luar biasa cepat kan 15 kali lipat dalam 20 tahun terakhir Dampaknya apa? Dampaknya gula itu kan menjadi sumber penyakit di setiap orang Dia bisa menimbulkan diabetes Dan diabetes itu bisa merambah kemana-mana Bisa ke ginjal, bisa ke hati, bisa kemana-mana ke organ-organ tubuh yang vital Dan ini harus diatasi segera Dan yang lebih mengkhawatirkan kan tidak hanya orang tua, tidak hanya orang yang dewasa Anak-anak pun sudah mulai cuci darah Betul, itu kan salah satunya karena begitu longgarnya aturan minuman berpemanis dalam kemasan Itu sudah dilakukan dengan Thailand dan Filipina Ya, negara-negara lain sudah melakukan hal itu Kita mungkin agak terlambat tetapi ya peraturan sudah dibuat Dan kita berharap itu akan segera diperlakukan Dan pengawasannya juga harus ketat Sehingga produsen-produsen minuman itu tidak dengan leluasa lagi untuk membuat kadar gulanya terlalu tinggi Pengawasannya harus ketat ya Termasuk bagi peraturan-peraturan yang tidak mendukung industri Hal ini soal relaksasi impor itu hanya salah satu penyebabnya ya Mas Jaka ya Kenapa media Indonesia ini memang angkanya cukup mengkhawatirkan Ada 101 lebih pekerja terkena PHK sejak Januari hingga Juni Kenapa media Indonesia terus menyorot soal hal ini? Iya ini kan badai PHK itu kan menjadi persoalan yang sebenarnya sangat besar Tetapi sebagian orang bahkan sebagian pihak-pihak pengambil kebijakan itu sepertinya tidak terlalu aware ya Sepertinya mereka menanggapi hal ini dengan sikap yang biasa-biasa saja Padahal kalau kita lihat dari badai PHK terutama sejak COVID-19 Kalau sejak COVID-19 mungkin kita bisa memaklumi karena itu terjadi di seluruh negara Karena itu karena force mayor Dan yang kita sorot, kita kritik itu kan badai itu terus terjadi setelah sampai hari ini Bahkan kalau kita lihat data terakhir itu kan 2023 itu kan ada sekitar 358 ribu pekerja yang di PHK Naik sangat drastis dibandingkan 2022 yang hanya sekitar 25 ribu Itu saat ekonomi yang sempat jatuh akibat COVID-19 sudah mulai bangkit ya seharusnya Betul, harusnya kan sudah semakin bangkit Tetapi kan ada indikasi kecenderungan untuk badai-badai PHK itu akan terus berlanjut Seperti yang kita tulis di editorial untuk sampai Juni 2024 saja Itu kan sudah sangat banyak badai Dan itu akan diperkirakan terus terjadi Dan ini tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah Harus ada upaya yang lebih luar biasa lagi untuk mengatasi gelombang PHK ini Nanti kita akan bahas upaya luar biasa seperti apa ya Mas Jaka yang harus dilakukan Dan itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Pemirsa, segera atasi badai PHK Selamat menyesikkan Segera atasi badai PHK Badai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terus menghantam Indonesia Sepanjang Januari hingga Juni tahun ini Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Ketenaga Kerjaan Lebih dari 101.000 pekerja terkena PHK Jumlah tersebut hanya turun tipis jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 Yang mencapai 111.852 pekerja Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia memperkirakan fenomena PHK massal masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun ini Kondisi itu jelas sangat ironis Mengingat tenaga kerja merupakan salah satu faktor penggerak ekonomi selain faktor sumber daya alam dan teknologi Sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia bahkan digadang-gadang bakal mendapat bonus demografi pada 2030 Lonjakan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan itu tidak bisa dianggap seperti angin lalu Perlu segera dicarikan solusi agar tidak menimbulkan masalah yang ujung-ujungnya mengguncang stabilitas politik dan ekonomi Pemerintah tidak boleh menutup mata atas fakta tersebut Betul, kondisi perekonomian global saat ini memang sedang lesu sehingga berdampak pada penurunan permintaan pasar Namun, itu tidak bisa sepenuhnya dijadikan alasan Apalagi, menurut Aspek Indonesia, salah satu penyebab pada PHK ialah Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 8 tahun 2024 yang merelaksasi impor Masuknya barang-barang dari luar negeri itu, termasuk tekstil dan alas kaki dengan harga miring Telah memukul industri dalam negeri lantaran tidak mampu bersaing Sehingga membuat sejumlah perusahaan lokal terjungkal Itu artinya, kesalahan terletak pada kebijakan yang dibuat pemerintah sendiri Bukan sepenuhnya lantaran kondisi geopolitik atau geoekonomi global Polisi semacam itu perlu ditinjau kembali karena tidak memihak atau melindungi pengusaha dalam negeri Seharusnya, kementerian terkait mengundang para pemangku kepentingan sebelum membuat sebuah regulasi Sayangnya, hal seperti itu kerap absen dilakukan pemerintah Di tengah kondisi laju perekonomian global yang terus melambat Pemerintah mestinya pintar dan kreatif bersiasat Bagaimana caranya menjaga agar perekonomian domestik tetap sehat Bahkan jika perlu, meningkat Salah satu caranya ialah dengan meninjau kembali berbagai regulasi yang berdampak buruk bagi pengusaha dalam negeri Jika perlu, berikan insentif pajak dan berbagai kemudahan lain Kepada mereka yang mampu menggerakkan industri padat tenaga kerja Jangan malah dihambat, apalagi dipersulit dengan membuka keran impor selebar-lebarnya Pemerintah juga jangan alergi dengan kritik Apalagi sibuk saling menyalahkan antar kementerian atas kondisi tersebut Lebih baik introspeksi Apakah kebijakan yang selama ini dibuat lebih banyak mendatangkan manfaat atau mudarat Jika kebijakan itu merugikan, segera koreksi tanpa menunggu korban berjatuhan Jangan malu untuk mengakui kesalahan Jangan seperti pepatah, buruk rupa, cermin dibelah Pun, jangan sibuk membuat bantahan sana-sini yang ujung-ujungnya lebih sekadar ngeles ketimbang menemukan solusi Misalnya, saat berbagai lembaga ekonomi merilis data makin terimpitnya kelas menengah Indonesia Bahkan sebagian jatuh miskin, ada menteri yang tidak yakin dengan kesahihan data itu Kata sang menteri, para pekerja itu bukan jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan Melainkan sejak pandemi COVID-19 mereka bermigrasi dari pekerja formal ke pekerja informal Sehingga tidak tercatat dalam statistik Pembelaan seperti itu hanya akan berhenti dalam debat kusir soal data tanpa ada solusi Dan korban terus berjatuhan Tugas negara ialah menyediakan pekerjaan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya bagi rakyat Bukan defensif sekuat tenaga dan sekencang-kencangnya Segera atasi badai PHK yang menjadi depan dalam editorial media Indonesia kali ini Kami akan langsung kembali dengan pembahasannya usaha jeda Tetap bersama kami di Metro TV Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa topik kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan badai PHK yang terus berlangsung Dan dikhawatirkan masih akan terus terjadi hingga akhir tahun ini Dan kita akan ajak Anda untuk bergabung memberikan opinan Melalui sambungan telepon yang pertama kita akan sapa Pak John Veto Dari Batam, Kepulauan Riau Pak John selamat pagi Selamat pagi, Matipal Selamat pagi, Bung Jaga Salam sehat selalu Salam sehat Pak, bagaimana menanggapi ancaman badai PHK ini Pak? Ini editorial yang redah pagi hari ini Ini memang real ya Inilah hebatnya Metro TV Itu belum sebenarnya kalau sampai ke daerah-daerah yang daerah-daerah Norsi Ini akan meningkat Nah ini mungkin ambil sampilannya mungkin di daerah kota-kota besar saja Kayak Jakarta, Sobaya, Jawa Barat mungkin kan Tapi kalau di apalagi ke daerah daerah provinsi lain Contoh kayak di Kepri Ya memang area ikannya memang ternyata nampak di lapangan Dan lagi kan gampang aja Mas Jakarta Mending yang ukurannya, barometernya Kalau PHK itu tinggi, pasti kejahatan juga tinggi Tiga kriminal juga tinggi Apa ini belakangannya kita juga Aksi bundir juga tinggi, bunuh diri Kenapa? Ya maksudnya ekonomi Salah satunya, pundi-pundi ekonomi tubuh hidup kan di luang pekerjaan Nyatanya Kaget juga saya, berapa bulan ini kok ada lebih 100 ribu yang di PHK Tadah Ngeri juga ini Cuma kita casingnya di luar ke ekonomi Kita memang agak, casing aja Tapi kalau kita masuk lagi-lebih dalam lagi Aduh ngeri itu Takut kita Tapi ini, inilah realnya kenyata Mudah-mudahan pemerintah Apalagi Menteri Perdagang Tanya yang liberasinya Agak membebankan kepada industri-industri Itu kenapa dia tinggalkan ulang lagi? Kalau dapat ya Industri-industri Apa? Hidup lagi lah Industri contoh Masakan alas kaki aja kok Bisa kita masuk dari luar negeri Import kan dah Kita negara begitu besar Itu juga pertanyaan publik ya Masuk ke barang import yang murah Terima kasih Pak John Veto sudah bergabung Selanjutnya ada Pak Yunus Luat Di Tajung Selor, Kalimantan Utara Pak Yunus Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera Untuk seluruh warga NKMI Terjipta Kami sangat miris Mendengar informasi Dan akan penerapan Adanya Berhentian Atau Menghilangkan pekerjaan orang lain Kata kasarnya Memang kita ketahui Bahwa pemerintah Sudah sejak tahun yang lalu Berapa tahun lalu Ada Wacana-wacana Tak ada resiko Akan Pengutusan Hubungan kerja Nah Tapi bagaimanapun Kami mohon Dengan segala kerandaan hati Kami dari daerah Kabupaten Bulungan Kropesi Kalimantan Utara Berharap Supaya pemerintah pusat Beri kewenangan Untuk daerah Bagaimana Menginventarisir Siapa-siapa yang bekerja Dan Satu lagi Kita tidak anti Orang luar Orang luar negeri Yang bekerja Tetapi janganlah selalu Menggunakan luar negeri terus Ada potensi daerah Ada potensi Anak bangsa Yang bisa bekerja Agar tidak menjadi korban Akibat orang luar Mohon maaf Ini yang kita harapkan Supaya Sebetul Jangan sembarang Ada pemutusan Pekerjaan Kalau mereka Dihilangkan Pekerjaannya Itu menuai Badai besar Dan kita tidak Minta-minta Terjadi hal-hal Yang tidak kita inginkan Karena Sejatinya kita ini Menginginkan Indonesia Itu selalu ada Dalam keadaan Damai aman Guyuk lukum Kondusif Harmonis Terberkatilah kita Maka untuk itu Kami berharap Supaya ada kebersamaan Beri kewadangan Untuk daerah Untuk mengintarisir Siapa-siapa yang ada Bekerja Supaya kita bisa memilah Oke Sudah kita tanggap Apa poinnya Terima kasih Pak Yunus Luar bergabung dari Tanjung Selor Kalimantan Utara Ini suara dari daerah Mas Jaka Artinya mereka juga Merasakan langsung PHK masih terus terjadi Yang juga dipertanyakan Adalah soal Menteri Perdagangan Nanti kita akan Bahas soal ini Salah satu yang menyebabkan Adalah soal Kebijakan relaksasi impor Kita akan kembali Dengan pembahasannya Usaha Jada tetap Kau bersama kami Di editorial media Indonesia Anda kembali di editorial media Indonesia Segera atasi badai PHK Jadi yang segera itu Apa yang harus segera Diprioritaskan oleh pemerintah Supaya tadi Kalau kata penerpon Tidak terjadi Guncangan Stabilitas politik dan ekonomi Yang pasti pertama Soal relaksasi impor ini Kalau bisa ditinjau ulang Dan itu kan yang diharapkan oleh Banyak kalangan Termasuk para pengusaha Karena begini kan Ada ironi Ketika Perusahaan-perusahaan kita Atau UKM-UKM kita Tidak bisa Bersaing Seperti sebelumnya Di luar negeri Karena pasal luar negeri Kan semakin Semakin Sempit nih Karena Masalah Geokonomi Dan geopolitik Mereka kan Sebenarnya bisa berharap Untuk fokus Ke pasar dalam negeri Tetapi ketika Kemudian Pemerintah justru Membuka keran Yang begitu luas Untuk impor Dengan produk-produk impor Ya mereka kan Semakin tercepit lagi Itu yang dikeluhkan oleh Oleh banyak Oleh banyak Pengusaha kan Jadi semestinya Relaksasi impor itu Kalau bisa Ditinjau ulang Kalau bisa diperketat Sehingga Produk-produk dalam negeri itu Bisa betul-betul Bisa menjadi Raja di rumahnya sendiri Jangan malah menyalahkan Kualitas produk dalam negeri Tidak bisa bersaing Kalau soal kualitas kan Produk kita itu kan Tidak kalah Dengan negara lain Mungkin yang Menjadi persoalan Adalah masalah harga Kalau kita lihat Itu kan Dari luar negeri Terutama dari Cina itu kan Itu harganya kan Sangat murah Dan itu kan Bagian dari kebijakan Pemerintah Cina Untuk melakukan Politik-politik Damping itu kan Jadi sebenarnya Hal-hal seperti itu Harus betul-betul Diatasi Atau diserusi oleh pemerintah Kedua Ini kan sudah Gelombang PHK Ini kan sudah Terjadi di mana-mana Jadi Tidak cukup hanya Dengan memberikan Bantalan sosial Kepada para korban PHK Tetapi yang paling penting Bagaimana mengatasi Penyebab hutannya Seperti apa Tadi soal Relaksasi impor Kemudian soal Soal insentif Fisikal Misalnya Itu harus segera Diberikan kepada Perusahaan-perusahaan dalam negeri Bebaskan biaya Masuk impor Bahan-bahan Untuk bahan-bahan Bagu misalnya Kemudian juga Berikan insentif panjak Dan yang tidak kalah penting Adalah bagaimana Negara bisa mengait Investor yang berkualitas Kalau kita lihat Data yang ada Itu cukup banyak Investasi yang masuk Terutama sejak Dibelakukan Undang-undang Cipta Kerja Tetapi banyak yang Menganggap bahwa Investor itu Menanamkan investasi Secara tidak berkualitas Mereka cenderung Mendapatkan Apa Tenaga kerja Dengan upah murah Dengan merusaha lingkungan Sementara Investor-investor Yang berkualitas Justru menarik diri Karena dengan Terhalang oleh Ambat-abatan Di undang-undang Cipta Kerja Salah satunya Dengan upah murah Kalau kita lihat Sekitar tahun 2020 Itu ada sekitar Cukup banyak lah Serikat pekerja Dan perusahaan Yang memberikan surat Kepada Pak Jokowi Dia meminta Agar undang-undang Cipta Kerja itu Direvisi atau Ditinjau ulang Salah satunya Dengan apa Salah satunya Soal poin-poin Dengan upah murah Dan segala macam Kan itu kan menjadi Perhatian serikat Pekerja dunia Baik Mas Jaka Itu artinya Dari situ saya Terlihat Komitmen pemerintah Agak berkebalikan Dengan janjinya Dengan penyerapan Tenaga kerja Tapi justru undang-undang Yang dibuat Kok produknya Seperti itu Tidak berpihak Kepada tenaga kerja Indonesia Maupun industri Itu sendiri Mas Jaka Terima kasih Sama-sama Kita nantikan langkah Konkret dari pemerintah Pemerintah di tengah Kondisi laju Perekonomian global Yang melambat Pemerintah harusnya Pintar dan kreatif Bersiasat Menjaga perekonomian Domestik tetap sehat Atau bahkan meningkat Buka justru dihambat Apalagi dibersulit Dengan membakaran Impor selebar-lebarnya Jangan biarkan korban Badi pihak Terus berjatuhan Ingat Tugas negara Ialah menyediakan Pekerjaan seluas-luasnya Dan sebanyak-banyaknya Bagi rakyat Karena tiap-tiap Warga negara Berhak atas pekerjaan Dan penghidupan Yang layak bagi kemanusiaan Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia Saya Iqbal Himawan Selalu jaga kesehatan Anda Sampai jumpa Terima kasih